Oke, hari ini gue nge-review lagi game Naruto Yang mana game Naruto ini banyak yang belum tau dan tersembunyi di TapTap Gue akan review secara lengkap sebelum gue review Seperti biasa guys, yang belum di-subscribe jangan lupa di-subscribe dulu Agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game yang tersembunyi di dalam aplikasi TapTap maupun Playstore Oke guys, dari tampilannya itu seperti ini guys Dan gue main sendiri di server ini Karena memang tersembunyi sih, dayan downloadnya pun baru 10 atau 15 orang gitu Untuk dalam pertama, itu cuma 15 MB doang 15 MB ya, bukan giga, 15 MB Nah, disini gue udah bermain sekitar 15 menit Dan level gue udah level 13 Untuk top upper dana, lo bisa mendapatkan si Sasuke Dan untuk bahasa di game ini Belum support bahasa Indonesia Dia baru bahasa Inggris ya Tuh, Inggris doang sama Cina dan Jepang Untuk Redem Code-nya, itu bisa diambil di bagian profile Nah, mungkin kalian penasaran dengan hero-hero yang ada di game ini Oke, langsung aja kita coba cek hero-heronya Langsung ke Ninja Gallery Nah, disini ada Saitom Futom Ada juga Don Tom Ya, Raitom gak ada disini cuy Terus ada Futom Futom, Saitom Katom Don Tom ya Oke, gue akan cek dulu untuk di bagian Saitom Ya, Saitom 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 guys Oke, disini ada Orochimaru Kisame Meteorumi Tobirama Zabuza Ya Yang paling bagus berarti di sebagian kiri ya Di bagian kiri Orochimaru Kisame Dan Choujuro Kalau untuk Katomnya Itu yang paling bagus ada Chiyo Itachi Jiraya Iruzen ya Itu yang bagus Ada juga Kakuzu Ya guys Untuk Futom Futom itu angin guys ya Ada beberapa karakter yang bagus Seperti si Minato Nagato Aye Terus Bi Dan juga Konak Dan terakhir ada Don Tom Paling bagus disini ada si Gai Sensei Pakai gerbang kelima Ada Onoki juga disini Terus Siap cuma itu aja si yang bagus ya Untuk Don Tomnya Bebino juga ada guys Nah untuk tampilannya Di game Itu udah 3D cuy 3D Bukan 2D lagi guys ya Ada sunade juga disini Dan untuk Roll game ini Roll genernya Itu Throne Base RPG Jadi dia Jadi dia ganti-gantian ya Untuk Attacknya cuy Nah disini gue udah dapat sih Shizune Cuman 5 orang karakter ini Dikasih gratis Cuma-cuma Nah Lu bisa dapatkan juga Karakter utama Karakter utama ini bisa lu Jadikan karakter ya Atau mau dibuat Sampelet juga bisa Atau lu gak mau pakai Karakter ini juga bisa cuy Yang pasti kita dikasih Gratis untuk MC-nya ya Kalau gue sih gue up Karena skillnya menurut gue worth it Untuk digunakan cuy Mau di late game Ataupun di early game Nah Selanjutnya Gue akan cek dulu Untuk di bagian event 7 hari Yang mana event 7 hari ini Harus diselesaikan Nanti kalau lu selesaikan Bisa dapat Zabuza ya Bisa dapat Zabuza Kakashi Naruto dan Gai Sensei 4 orang ini Bisa lu pilih Salah satunya cuy Kalau gue sih pilih Bakal si Kakashi ya Dengan syarat Lu harus Nelesaikan seluruh misi Yang ada disini cuy Nah Selanjutnya juga Ada event login Event login Nanti di hari ke 8 Lu dapat namanya Juba Atau kostum Untuk MC lu cuy Dan ini bisa menambah HP Sebesar 41K Ditambah lagi Dodge Itu bertambah juga Sebesar 3% Juga ada Jutsu damage Single enemy Atau Dia single target Itu bisa memberikan Damage Sebesar 100% Guys Dan juga Banyak sih Untuk Beberapa Pasif Yang ada di game ini Yang ada di juba ini Ya Critical juga dapat Reduce juga dapat Gitu Dapat poin chakra Juga ya Tapi di hari Kedelapan Lu bisa dapatkannya Di hari kedua Cuma gacha Tiket 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 Dan goal Disini cuy Nah Untuk goal Atau ego Bentuknya seperti ini Bisa digunakan Untuk gacha limit Maupun gacha biasa Untuk online game nya Juga ada kok Di game ini cuy Jadi kalau lu Makin lama main Di game ini ya Selama 3 jam Itu maksimalnya ya Semakin banyak Hadiah yang lu dapatkan Di game ini juga ada Fitur VIP Yang mana fitur VIP ini Membuat game ini Menjadi top Menjadi petwin cuy Karena di game ini Belum ada Namanya gift card Gue belum dapat Gift card nya Jadi kalau lu Udah dapat gift card nya Jangan lupa ya Beritahu gue Di discord Oke Richard Saya Richard Atau top up Perdana Lu bisa dapatkan Sasuke Udah gue Kasih tau tadi ya Ada juga Untuk gacha Gacanya disini ya Coba kita gajakan dulu Gue memiliki 2 tiket Dari pertama kali Gue main game ini Sampai sekarang Gacanya Cuman dikasih 3 kali Ditambah ini 2 Jadi jumlah semuanya 5 kali cuy Ya game ini termasuk Atau tergolong Pay to win guys Pantas tadi ya Sepi Untuk game nya Tapi ya Kalau kalian pengen Coba silahkan cuy Oke Ini gacanya Sebenernya sih Gue udah pernah Buat konten game ini Cuman namanya berbeda Untuk fiturnya Sama semua sih Lu bisa cek aja guys Di konten gue Sebelumnya Guys ya Itu gue udah buat Konten Ini Cuman Dengan tampilan Developer yang berbeda Ini kan namanya Ninja Trials Kalau yang itu beda guys Namanya bukan Ninja Trials Gitu cuy Oke Gue dapet Fragment doang Disini Dan mungkin kalian Penasaran ya Dengan Gaca yang Merah Coba kita Gacakan yang Merah Untuk gue Rantiknya 10 kali 10 kali Gaca pull Kalau 10 kali Gaca pull Berarti kita Membutuhkan 100 tiket Nah disini Gue dapet Apa ini Kira-kira Set Uh dapet guys Dapet tenten ya Gaca lagi Element air Ya Atau Futom Eh kok futom Saya tom Skamaru Yang fragment Dan zo Nah Untuk battle Sebelum battle Lu up dulu Ninja lu disini Guys ya Naikkan levelnya Upgrade hero Dan juga disini Ada poin Seperti poin ini Untuk membuat Status Atau statistik Power kamu Misalnya Kamu memiliki MC nih MC lu Mau lu jadikan Attacker HP Physical Atau jutsu Guys Jadi utamakan Salah satu Dari empat ini Jadi bisa Ditinggikan ya Tapi kalau misalnya Malas untuk Di Apa Untuk Ditinggikan Salah satu Lu bisa Quick aja Atau random aja Nanti otomatis Dia Langsung terisi Tersendiri cuy Kayak gitu Guys Oke Langsung aja Kita Cek Untuk Di Bagian Main story Battlenya Guys Coba kita Ke battle Di game Ini Nah mungkin Lu penasaran kan Dengan gameplaynya Game ini Gimana Oke Nanti di level 8 Lu bisa main Skip Skip Maksudnya Gimana bang Iep Otomatis Jadi di level 8 Nanti Bukan Di level 13 Jadi Minimal Level 8 Nah Kalau Lu ketemu Monster Atau Ninja Seperti ini Tinggal klik aja Dia otomatis Guys Tuh Tanpa Masuk ke Battle Ya Tuh Kayak Gitu Guys Nah Kecuali Nanti Lawan Boss Lawan Boss Yang Biru Kayak Gini Boss Dan Kalau Seandainya Bintang Lu penuh 333 Otomatis Lu dapat Namanya Tiket Guys Ya Tiket Jadi Setiap Kali Lu Main Story Selesaikan Dapat Bintang 333 Terkumpul Sampai 70 Kali Maka Lu dapat Namanya Tiket Gacah 10 Gitu Nah Untuk Battle In Battle Ya Karena Gue Udah Level 13 Gue Bisa Namanya Auto Ya Auto Battle Dan Juga Di Game Ini Ada Video Clip Jadi Bener Bener Mengikuti Story Dari Canon Anime Oke Disini Gue Udah Auto Sama Udah Kali Dua Juga Otomatis Dia Otomatis Untuk Ultinya Si Bagus Ya Dan Untuk RPG Karakter 3D Cuy Cuma Video Clip Dari Ulti Itu Seperti Pecah Pecah Gitu Rada Pecah Gitu Oke Untuk Karakter Si Licin Ya Semut 3D Udah Semut Oke Si Darah Nice Oke Niko Tawang Sensu Sensu Ya Bossnya lumayan keras Dan ini Udah kali dua Tapi tetap lambat Set guys Kali satu Kali dua Gak ada Kali tiga Di sini Oke Semuanya udah gue review Ya Tinggal satu lagi yang belum gue review Namanya Size Atau ukuran game ini Jadi kalau lo download pertama Di game ini Cuman 12 MB Saja Lo downloadnya Di tap Tapi nanti Waktu lo masuk Kedalam in game Itu downloadnya Kurang lebih 400 300 MB Gitu guys Resonya Ya Kalau di jumlahi Semuanya Coba kita lihat Eh gak nyampe 400 ya Kalau di jumlahi Semuanya 200 Jadi waktu lo masuk Ke In game Nanti ada download Reso Sekitar 200 MB Doang Jadi totalnya 243 Oke guys Gimana menurut kamu Apakah game ini menarik Komen di bawah ya Dan terima kasih Yang sudah mampir di Channel gue Sampai jumpa Di live AOP selanjutnya Di konten AOP selanjutnya Dan See you